Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah lama gue gak aktif lagi di perfidioan Dikarenakan emang faktornya lagi bukan banyak kerjaan juga sih Faktornya emang lagi males aja untuk edit atau untuk upload Dan ya banyak hal lah ya Di samping itu juga harus banyak ada yang harus dikerjain juga So sekarang gue mencoba untuk mulai lagi nih Untuk bikin video-videoan gak jelas lagi Nah untuk pertama kali ini Dari semenjak yang kemarin udah gak upload-upload lagi Nah ini gue akan kembali upload lagi Kegiatan gue mungkin lebih ya Gak jauh-jauh sih kegiatannya sebenernya gak jauh-jauh dari musik lah intinya Nanti juga akan ada banyak video tentang Gak banyak lah ya tergantung mood aja lah Kalau misalnya gue lagi gak males ya gue bikin video Kalau misalnya gue males ya udah gitu kan Intinya nanti gue akan coba bikin video-video lagi Baik di CCTV Tapi semua kegiatan itu gak jauh-jauh dari musik lah intinya Kerjaan-kerjaan yang gue lakukan selama hidup gue ini So today jadwalnya adalah Bentar kamennya kayaknya agak-agak kurang enak deh Oke so kegiatan gue sekarang hari ini adalah Gue kebetulan dapet tugas Bukan dapet tugas sih Dapet kerjaan untuk nge-session-i Nge-session-i Eh basah Session-i Apa sih Menjadi recording session Nah sudah Yaitu Kebetulan band yang akan gue bantu sekarang Naft Yang akan mengeluarkan album barunya Dan kebetulan gue dapat Kepercayaan untuk ngisi Keyboard, piano Di lagu-lagu mereka Sekarang kita lagi jalan menuju studio Yo Art Studio Recording Nah Kebetulan yang kasih gue kerjaan ini adalah teman baik gue Teman baik gue Teman kampus gue Teman lama lah Teman udah ya Udah kayak biji lah Udah dibilang Banyak proyek yang kita kerjain Banyak proyek juga yang kita jalanin Dia Kitaris Handel juga Cuman sekarang lebih Mungkin lebih ke Apa ya Lebih Lebih di belakang panggung Karena sekarang dia kerjaannya Udah Memproducerin beberapa artis Yaitu produser musik Beberapa artis Pokoknya udah Melintang-melintang lah Itu dia namanya tuh Di seluruh penjuru kota lah pokoknya So Namanya Yoris Arbaa Nah kita sekarang ke studio dia Kebetulan yang kasih gue kerjaan ini juga Yoris Karena dia sebagai musik produser dari NAB tersebut Gimana nanti kerjaannya Gimana nanti prosesnya Ikutin aja vlog gue yang gak seberapa ini Video gue ini Nanti lo akan tau Kerjaan sebagai session recording itu seperti apa Oke so Ikutin terus Sekarang gue udah di jalan Menuju Your Art Studio Recording Ikutin terus ya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Yo guys Finally kita nyampe Hampir nyampe siang Ini udah masuk dalam Udah di gangnya sih Tinggal Sikit lagi nyampe rumah Eh nyampe Iya nyampe rumah Da studio We are studio recording Rumahnya Sub indo by broth3rmax PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Assalamualaikum 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 Nah ini udah sampe di Yo Art Studio Recording Ancur Studio Gua bilang nih tadi di jalan Cuman satu-satunya di tengah ada studio bagus disini Selain Tronton ada studio bagus disini Assalamualaikum vlog vlog rencananya Dany 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 Tuh udah gua bilang Tuh Kayak ga tuh Ini yang paling penting nih Hampus loh Dan Boleh merokok Boleh merokok Servis ini yang ga bisa di Kasih studio mahal nih Ini asbah Gokil Gokil Nih studio nya Tidak mahal Tidak mahal Ini rekomen banget nih Sumpah Rekomen banget ga mahal Apalagi temen gratis cuy Sumpah Tidak mahal Nih k tacti Jadi hebatnya di Yo Arstudio ini, ada bartender loh tuh Tuh, bartender tuh, dua Dia nih, pasti datang mata merah Pasti, pegang gelang, bobot, parah Padahal gue udah bilang sama Yoris Tris, nggak ada alkohol ya Oh siap, siap lagi dan Coba kasih tunjuk bukti transfer Gila, 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 gokil Ini studio bisa ngerokok, bisa Bartender? Bartender ada, ya kan Ada tuh, gilum mana nggak? Padahal anggap pesannya apa, mixernya dibeli Mixernya dibeli, ada Calpico segala ya kan Kan siap banget kayaknya emang Emang mabok banget? Emang mabok emang Periuk banget emang ya, cuy gila, gila Udah kalo gue mau ngopi aja Ngopi, ngopi dia emang, dia emang aman Enak ngopi gue Yang terakhir mah gampang lah, kayaknya bisa kita sambung Yang penting, segini dulu ya Coba Masuknya gue pengen coba lu Emang bener-bener chaos aja Dipinum juga Lu say Dia kira Lengah cengdanyun Tujuan di dunia Tujuan di dunia Dia bernah ngити Yang lu gini Dia bernah ngju Lu gini 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 I can't run for f**ker! Akhirnya kelar juga, sekarang udah jam setengah dua men Gila lu, parah cuy Paten Tiga lagu gue hari ini, kelar Alhamdulillah Ngerjain proyek yang tadi gue bilang Proyeknya NAV Yang diproducerin langsung sama temen gue, Yori Sarba Makasih ya, udah bantu ya Thank you cuy Paten deh, keyboardis paling paten udah Kamu ganti gue udah paten Schedulnya paten ya kan Pertemanan aja Matis kok, matis Oke, jadi Mumpung nih Mumpung, jadi kayak Gue mau tanya-tanya dikit sih Biar konten gue lumayan berfaedah lah ya Mantap Gue pengen tau sih, sebenernya Proses lu Dari nol nih Sampai sini nih Sekarang lu bisa ngerjain NAV Lu bisa ngerjain beberapa artis lain Ntar lu sebutin lah Lu ngerjain apa aja Prosesnya tuh kayak gimana sih Gitu kan, karena Gue secara musisi pasti banyak dong Maksud gue gini Temen-temen musisi yang lain, temen-temen gue yang lain pasti Kayak banyak contoh sih Sebenernya selain Yoris Banyak juga temen-temen musisi kayak Dari Malik tuh, Aleman Dari Eran tuh, ada Nino Bahkan mereka bikin grup sekarang, keren-keren Termasuk temen gue satu ini, maksud gue Gue pengen tau gitu loh Ya kan, buat edukasi juga Temen-temen musisi yang lain mungkin Berniat yang sama untuk jadi Untuk memproduce suatu project Salah satunya adalah, lu lagi ngerjain NAV sekarang Album Album malah Gila kan, album cuy Jelasin sedikit gimana sih Proses dari nolnya lu sampai sekarang Waduh Caur kan Gue bangun ini 8 tahun Ada DOI, ada Mister Danny Belakang kamera juga tuh Ada temen-temen gue yang lain juga Jadi Awal Kalo, waduh Kalo bicara awal karir Nih Pertama kali gue Bukan produs dulu bilangnya ya Aransemen Music Director Jadi gue awalnya startnya cuma Karena nge-band Bikin sequencer Terus gue rekaman di tempat-tempat orang Tuh Gue gak bilang jelek ya Tapi Enggak pernah kena apa yang gue mau gitu Tapi Lama-lama Ya Tuntutan hidup sebenernya Kayak gue gak ada pilihan lagi Manggung kagak Regular kagak Mulia pulang, kulia pulang Nah gue Pas di kampus ya kan Iks IKJ IKJ Ya kan Ketemu DOI nih Ketemu DOI Band bareng apa bareng Nyantuk bareng Sampai Suatu hari gue nganggur DOI Waktu itu udah paten lah Udah apa Mau Mia lah ucu ya Ya Jadi gak dibayar Bayar murah Sebagai hero Ya kan Pintu gue kecah Bercahaya tuh Buka Please Lu lagi ngapain sekarang Bantuin gue kerja ya Bikin musik Wih apa ngga Ya kan Tengah gila Paten Bikin-bikin Gua mau punya pantok Di Miaw love Nih Gue bayangin Soundcard Punya dia Ini tapi gue yang ngerjain nih Soundcard punya dia Laptop gue pinjemin Sama sepupunya Si Ali nih Engineer Yoar Laptopnya punya Koh Hansen Anak Iks juga Ya gue cuma punya instrumen doang waktu itu Sama ruangan Waktu itu Ada dikit bekasnya band Aku timpalin kesini semua Bikin ruangan Emang niatnya buat studio Tadinya Udah tuh Headphone Minjem Apa segala macem Nah Pelan-pelan sambil ngerjain itu Gua ngerjain Amangga Si anjing-anjing itu Yang dibelakang kamera ini Masuk nih Kayak Akang Atnan Togar ILP Ya kan Serem tuh Dani Babang Tamfan Yang ngasih gue project Sehingga gue Pelan-pelan bisa nyicil Singkat cerita Gua beli iMac Gua beli komputer Gua beli Yang beli speaker Tapi soundcard Sama mic Masih minjem Nah Gua kerjain deh tuh Sebut saja Mawar ya Project Mawar Album brand Dari sebuah tukang ayam Gitu Ya kan Janjinya sih begitu Kita bikin kayak Gila Wah parah cuy waktu itu ya Parah Gila Gila mata gua turun-pesokin gitu Gila kan Kelinding Nah pada saat itu Gua kerjain tuh Gimana caranya Pengetahuan gua sedikit Alat juga Ya apa yang ada aja Gua kerjain tuh semaksimal mungkin Alhamdulillah jadinya patent Sehingga Wangi-wangi deal tuh Waktu itu Rekamannya sampe patent Musika Musika Rekaman vokal tuh Gua keliuk nih Gembel begini Gua nih Masuk musika cuy Gak boleh masuk gua Ini siapa Ini yang bikin musiknya Katanya Pokoknya kayak Masa depan gua udah cerah lah Tiba-tiba tuh Project kagak jadi Gua session bust Agil Dari MLD Just Project Season 1 tuh Karena itu sekarang Itu gua bayar Gua cap Itu pun gua Gua ada berapa? Gua ada 30 ribu nih Gua ada 20 ribu nih Gua kita bayar aja Agil Gak mungkin media waktu itu Belum Belum paham Teknologi Seperti itu gitu Kayak sekarang gini Untuk VSD segala macem Gua cap Orang garage band ya? Garage band masih Saking gua gak punya duitnya Beli logic Beli DAW Bajak Kaga ngerti Internet kagak ada Kismin Nega Sampai itu project kagak jari Wah Hancur Maksudnya Gua tuh Sampai di titik ini Demi Allah nih ya Makan Gua bilang Engga lu punya berapa ya? Gua punya 11 ribu Gua punya 7 ribu gitu Makan sama ngerokal itu Yang penting project ini kelar Mungkin hidup kita membaik kali Ternyata Semakin buruk anjing Intinya sih sebenernya Pada saat itu Emang tidak ada hasil sama sekali NOL Nihil Karena memang Banyak faktor lah Yang menyebabkan itu Kita pun juga tidak tahu Karena kita pun Posisinya adalah Pada saat itu Memang Diajak Untuk ikut project itu Dan kebetulan Emang kita garap musik Dan kita gak tahu Menau itu masalah Yang di atas seperti apa Pada saat kita dapat Pernyataan Untuk ternyata Project itu gak bisa lanjut Ya udah Kita mau ngomong apa Gitu kan Tapi hikmahnya disitu Bapak Kalo Urut-urut Kalo gak ada project itu Mungkin gue gak kayak gini Karena waktu itu gue ketemu Satu orang yang Tolongin gue Dari angga Bari maya suara Yes Dia ngajarin gue dari nol Dia beliin gue logic Pro dia Didik gue sampe sekarang Dia kasih gue kesempatan Dia ajarin gue Meskipun gue harus nyapu ngepel ya Dan gak dibayar guys Gak dibayar Tapi gue Keinginan gue kuat Maksud gue Gue cuma mau bisa Bari itu berkli Kuliah Art of mixing Kalo gak salah Dia gila sih Jago banget Nah gue Belajar dari dia Atau segala macem Misa tuh gue sama angga Angga CCTV-nya patent ya kan Jalan Seperti yang lo tau sekarang Dari situ gue belajar Biat-biat-biat Sampai gue bisa Dalam arti Gue banyak paham Gue jadi pintar Meskipun Gak dibayar Tapi Jadi bayar sih Cuma Transport doang bro Akhirnya gue punya kesempatan Seperti inilah sekarang Titik balik gue Itu Waktu gue punya kesempatan buat Produce Rizky Febian Pertama kali itu Lagu? Cukup tau Cukstau Iya guys Jadi asal lo tau Itu Banyak Dan Apa istilahnya Lagu itu Yang produce Fear lo ya? Iya Karena tracknya gitar doang Tapi karena proyeknya dari Bali Gue co-produce Oke Ya itu Jadi gue flashback sedikit Jadi memang pada saat itu Kegagalan Yang pada proyek kegagalan itu Yang kita bilang proyek kegagalan itu Memang Tidak Sebenernya tidak sepenuhnya gagal Banyak banget yang Itu sebenernya kayak bridge Pada saat itu Kita ngerjain Sama Sama orang kok Sama orang yang sama Akhirnya Kita Gua dan Joris Diperkenalkan sama Itu yang disebut tadi Bariswara Eh Barimaeswara Barimaeswara Pada saat itu Kita dateng Untuk Ngerjain Take vokal disitu Dengan musik yang udah jadi kita buat Akhirnya dari situ Dedo ya nama kerjain gua kedua Nah Dan Ternyata ya Memang pada saat itu Memang gua tidak terlalu andil banyak ya Gua pada saat itu Memang hanya menyumbang Menyumbang ide dan Mengisi Ya apa yang bisa gua isi Cuman memang Secara teknis Emang Joris yang lebih Nguasain pada saat itu Makanya Setelahnya Akhirnya Joris Kerja sama lah Memang Barimaeswara Kerja di tempat dia Sampai akhirnya Gitu Pintu itu Akhirnya kebuka Kebuka sampai Akhirnya Joris sampai sekarang Ya berkat Sebenarnya ada Andil dari situ juga Gitu Karena beberapa project Artis yang pernah diproduce Di studio sana Studio Bari Adalah Itu berkat kerjaan Bari dan Yoris juga Sampai lah sekarang Dia bisa jalan sendokir Ya Banyak sih sebenarnya Hikmahnya Jadi Sesuatu Sesuatu yang gagal tuh Sebenarnya Enggak 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 melulu jelek Sampai lah sekarang Di titik Doi Udah punya Nama untuk Memproduce Beberapa artis Dan salah satunya adalah Ini satu album loh cuy Naf dikerjain nama dia Itu gue ambil sih Gitu Dan alhamdulillah lagi Gue diajak Gitu Dulu nih Studio nya gak gini Ah gila lu Gue masuk sini bersin-bersin mulu Gue alergi debu cuy Gue masuk sini Ini semen Gitu Ini semen nih Ini semen nih Ini semuanya nih Tapi ini sekarang ya Ini berkat kerja keras Doi Jadi lu Sebagai musik lu Sebenarnya lu bisa ambil Ambil pelajaran Dari sini sih Sebenarnya Hal yang gagal di awal Belum tentu itu Akan terus menerus gagal Bisa jadi itu bridging lu Menuju sesuatu yang lu malu Intinya sih gitu Ya gak sih Paten Apa ya terus Liss tadi Liss Liss yang lu lupa gue produce Ya Apa Siapa aja sih yang lu pernah produce Biar orang pada tahu Kenapa sih tahu Dilan Dilan full satu film 90-91 Dilan tuh Dilan Dilan itu seminggu ya Sealbung Seminggu cuy sealbung Dilan Kobay Kampus Kobay Kampus Dua puluh lagu Gue kerjain dua hari Aduh iju Aduh iju ya Paten 24 ya Dilan Dilan Film Kobay Kampus Itu film Terus Ada naf Ada Banyak lah ya Banyak 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 Ke Aceh Ke Aceh Soundtrack Ini apa Cek Toko Sebelah Itu kan lumayan Filmnya lumayan Gokil ya Gue juga ulang-ulang nonton itu juga Asik juga Gue Ernest ya Ernest ya Karyanya Ernest Ehm Nah Terus Satu pertanyaan nih Lu kan Sebelum Ngeproduce Music Kan player sama kayak Sama kayak gue Nah sekarang pada saat lu Ngeproduce kan lu Bahkan bukan jarang ya Bahkan lu Gak pernah Gak pernah Manggung lagi nih Lu Pernah ngerasa Kangen gak sih Pastilah Anjing Gila Gue pengen ngeband nih Pastilah Tapi kita ngeband Nggak dulu Nah Kita bahas tuh ntar Pastilah Gila lu Hidup gue Gue pernah bilang ya Karena Ketika mendekat gue Hidup gue Itu Bukan hidup gue lah ya Comfort zone gue Kepatenang gue tuh 5 menit sebelum manggung Gak mau 10 menit setelah manggung Udah itu doang Gue cari sebenarnya Jadi Bukan Bullshit Orang gak butuh duit Tapi Mangin tuh lain Lu main Apa segala macem Tapi Seiring berjalan waktu sih ya Maksudnya Kayak Produce Gue gak bilangin Produce nya Production lah ya Bikin Gue sebagai musisi Menjadi Lebih dewasa gitu Lebih wise Dalam keputusan Dalam apa segala Itu Ngikut tuh Dia kayak Gue cukup Slow aja Menghadapi yang kayak gitu Kayak gitu Jadi ngarep ke hidup gue Gitu Jadi lebih slow Lebih Lebih Yang beri makan Soul gue Soul Makanya gue bilang Gue jujur aja Maksudnya gini Yorissa salah satu gitaris yang Menurut gue Selama gue hidup di Jakarta 2011 Waduh Dia termasuk gitaris yang gokil Menurut gue Maksudnya apa Gue Dulu gue sering ngemen sama dia Gue pernah main di TV Homeband TV Gue tau Main homeband TV Gue pernah di trans tuju Acara anak-anak Dan gue pernah Ya Event-event Nama temen lah Nama dia juga Yang cool lah pokoknya Yang cool lah pokoknya Dan menurut gue Memang Ya gue kalo bisa bikin band Untuk project apapun Ya gue percayanya sama dia Karena menurut gue gini Gue punya selera sama gitu Dalam hal gini loh Simple aja ya Kita tuh gak pernah pengen mulik Sebenernya Yaudah pada saat manggung Yaudah lagunya apa Nada dasarnya apa Sikat Sejreng Itu yang gue dapetin Ada temen-temen yang lain lah Yang Termasuk Odoi Jadi Pada saat dia Ya gue gak tau sih Memutuskan untuk Berhenti nge-band atau enggak Gue gak tau Yang jelas Memang Beberapa tahun belakang ini Belakangan ini Emang Doi di belakang panggung mulu Nih Yaitu ya dong Produce musik dan segala macem Sampai gue mikir Suatu malem gue mikir Jam setengah 2 malem tuh Gue chat Doi Lu masih pengen nge-band gak Nah Akhirnya dia bilang Oh masih dong Blah-blah-blah Akhirnya gue kumpulin orang Jam setengah 2 malem itu Kebetulan mungkin jodoh Semuanya bales Dan belum tidur semuanya Setengah 2 malem Sampai gue bilang Kita bikin band yuk Band apa nih Yaudah band rock Karena gue pikir gini Gue punya teman Berapa teman yang Memang awal Yang dulu basically Mereka nge-band Datang ke Jakarta Pada saat di Jakarta Akhirnya mereka punya karir Yang tidak nge-band gitu loh Maksudnya kayak pertama Yoris memang orang sini Tapi kan akhirnya Dia jadi memproduce musik Akhirnya Meninggalkan band Akhirnya Jarang lah Life tuh jarang Basis gue Dan namanya Aldi Farobi Engineer Engineer sekarang Tidak menyentuh band Punya band dulu Namanya Si Boy Produce Bang Pai tuh ya Produce Bang Pai Terus Gue Temen gue dari Jambi Sama kayak gue Namanya Ahmad Pawas Kuliah di IKJ Awalnya datang buat nge-band Terus ngambil Kuliah IKJ Design DKV Akhirnya sekarang Kerja di kantor Grab Jadi desain grafis gitu loh Maksud gue Akhirnya gue ngumpulin anak-anak ini Untuk yuk kita nge-band lagi gitu loh Sampai akhirnya kita Ya sekarang lagi ngerjain Beberapa lagu Dan Alhamdulillah udah dapet 3-4 lagu Lu tunggu tangan mainnya aja Nama bandnya kiri Nah Sebelah kiri doang Sebelah kiri doang pokoknya Gitu loh Kalo kok Gue Gue Ngasih syarat Mau band kalo ngerock Kalo main rock gue Ya sih Gitu sih Gitu sih Paling Ya itu doang sih Jadi Itulah keseruan gue malam ini Dan itu sedikit Banyaknya gue sharing Joy sharing tentang pengalaman Pengalaman-pengalaman dia selama ini Dan pengalaman gue Sampai ketemu lagi di video gue seberikutnya Kita harus pamit dan pulang dulu Thank you Udah Tonton video gue Tunggu episode seterusnya Oh Biar seru ntar gue kasih Session ini Bisa di breakdown Gua siap Ntar tapi udah rilis Mantap Baru rilis Soalnya Tapi ntar gue kasih sedikit-sedikit Biar penasaran Yo Iy Mantep ya Thank you Harif Paten Thank you bro Paten Thank you Dan